Halo Sobatku Mistik Mustika, kita akan lihat readingan hari ini, ini tanggal 6 Mei. Apa yang terjadi, apa yang perlu kalian tahu, apa yang harus disampaikan hari ini, apa yang terjadi. Oke, disini saya punya 2 kartu, Divine Maskulin, Divine Feminine, ini adalah connectingnya dari kalian, apa yang terjadi hari ini, Divine Feminine, Divine Maskulin, apa yang terjadi hari ini. A very climax approach, full moon in Aries. Ada sesuatu hal yang meledak, ada sesuatu hal yang puncak, ya memuncak gitu loh. Mungkin ini, kalau ini tidak baik, ini berarti suatu perseteruan atau suatu perdebatan. Kalau ini baik, berarti ini suatu puncak dari suatu keputusan, ya. Ini mungkin berhubungan dengan sesuatu yang terjadi selama masa full moon Aries. Atau yang terjadi di bulan 4, Aries itu bulan 4, bulan April. Ada sesuatu yang terjadi di bulan April yang membuat konflik, misalnya ada konflik, ini selesai. Atau sesuatu yang tidak konflik, sesuatu yang dibohongi, sesuatu yang tertutupi, ini meledak. Step out your comfort zone, ini masa penantian, bila mana ini sesuatu yang positif, nah ini adalah puncaknya di mana Anda mendapatkan hasil dari penantian Anda. Bila mana ini adalah hal yang negatif, maka ya tempat dudukmu ternyata bukan tempat dudukmu. Kamu minjem punya orang lain. Nah gitu, ini kalau secara kartu negatifnya, karena di sini kartunya keluar dari zona nyamanmu. Kamu duduk bukan di kursimu, bukan kursimu yang kamu dudukin itu, keluar. Berdiri dari kursi yang bukan punya mu, nah gitu. Kalau ini negatifnya ya. Karena ini sudah waktunya keras ini, energi ini keras, jadi energi orang-orang yang tidak nurut, energi-energi orang yang masih memegang kepada pemahaman sendiri, tidak mau mempositifkan pikiran gitu ya. Nah ini akan terjadi benturan, karena alam ini keras. Semesta ini ya, ibu bumi ini, ini sudah menunjukkan, sudah menggeser, sudah menggeser posisi-posisi yang bukan pada tempatnya. Karena saya boleh cerita, kalau boleh saya cerita sedikit, bahwa ternyata selama ini sistem ya, ibarat kata kayak remote ya, remote. Remote dari putaran dunia itu tidak dipegang oleh ibu bumi. Ibu bumi itu kayak disabotase gitu tempatnya. Nah ini yang berlaku kepada divine feminine, yang cerita-cerita divine feminine, divine feminine itu bisa laki ya, divine feminine cuma energi saja. Jadi energi divine feminine adalah energi ibu bumi, di mana dia seharusnya mengendalikan sistem, tapi remote-nya ini, ibu bumi ini kayak diikat. Jadi oleh kuasa kegelapan diambil remote-nya. Ibu bumi yang seharusnya operator dunia ini diikat. Nah, ibu bumi ini sudah dilepaskan oleh pasukan-pasukan lightworker, sudah dilepaskan. Jadi ibu bumi ini siapa? Contohnya, nih contohnya. Ibu kanjeng ratu. Ibu kanjeng ratu ini, dia yang memegang remote untuk putaran sistem dunia ini menurut seorang ibu yang bijaksana ini bagaimana. Nah, energi ibu ini akan melindungi dunia. Tapi kuasa kegelapan tidak mau itu. Kuasa kegelapan mengambil paksa remote dari tangan ibu ratu, ibu kanjeng ratu. Dan kemudian, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang-orang yang sakti, yang mengisi diri mereka dengan kuasa kegelapan, leluhur-leluhur yang memakai. Ini cerita sedikit ya. Karena ini energinya nyamber. Jadi, banyak sekali orang-orang berkompetisi untuk kedudukan ibu bumi yang memegang remote ini saya, 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 gitu. Nah, orang yang saya, 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 ini adalah leluhur-leluhur yang menumbalkan dirinya. Jadi, kalau kalian punya leluhur, lihat, cek, kematian mereka kenapa. Kalau mereka matinya bunuh diri, nyebur api, nyebur sungai, kemudian sungainya bau wangi, itu mereka menumbalkan diri mereka sendiri. Karena secara manusiawi, secara kita, secara ajaran firman Tuhan ya, kematian-kematian yang seperti itu tidak diterima. Sehingga mereka menjadi leluhur yang toksik. Mereka minta disempurnakan. Nah, itu tugas kalian yang punya leluhur-leluhur yang toksik. Yang mereka memakai kesaktian mereka, yang mereka mengadakan perjanjian dengan kuasa kegelapan. Bahwa nanti, saya akan mengorbankan kecantikan saya, saya akan mengorbankan hidup saya, saya akan mengorbankan ini, itu. Asal kamu kasih saya jabatan ratu ya. Nah, yang dijanjikan oleh kuasa kegelapan ini tidak cuma satu. Sekarang, saat ini, ibu bumi sedang diisolasi oleh para malaikat. Tidak ada yang bisa melihat ibu bumi, kecuali anak keturunannya. Sudah dilepaskan oleh pasukan malaikat, sudah dilepaskan oleh anak keturunannya, Sudah dilepaskan oleh pasukan cahaya. Nah, ini energinya nyamber. Dimana, banyak sekali kebohongan orang-orang yang mau pegang remote sistem dunia. Pegang remote sistem, oh saya menyingkirkan suami dari istrinya, saya menyingkirkan anak dari orang tuanya, Saya menyingkirkan seseorang dari pekerjaannya, saya menyingkirkan seseorang dari rumahnya, saya menyingkirkan anak dari orang tuanya. Ditret, dibarter dengan segala hal materi yang duniawi. Ini nanti akan kebongkar semua. Ini belum waktunya. Karena apa? Karena ini yang menjanjikan. Yang menjanjikan, misalnya divine maskulin itu adalah kuasa kegelapan. Karena divine maskulin itu yang, energinya yang, energi gelap. Energi yang ini, ditagih banyak orang. Kamu katanya menjanjikan posisi ratu kepada saya, kamu menjanjikan posisi raja kepada saya. Ditagih. Kok bisa begini kejadiannya? Kok bisa begini banyak? Ternyata saya, ternyata diantara semua kandidat yang dijanjikan akan memegang remote-nya bumi, itu enggak cuma satu. Mereka bertengkar diantara karmik sendiri, diantara orang-orang yang menjual Tuhannya. Saya ngomongin gini langsung, langsung gumoh. Tau gumoh, gumoh kayak bayi keluar cairan putih itu loh dari penggorokan. Saya ngomongin kayak gini, kuasa kegelapan tidak mau. Tidak mau kalian tercerahkan pikirannya. Saya langsung gumoh. Pedas banget, saya habis makan ayam goreng, sambel gumoh, sambelnya keluar sampai ke tenggorokan. Ya, paham ya? Saya lanjutkan lagi. Enggak apa-apa, setan membuat saya gumoh, enggak masalah. Muntah juga enggak apa-apa, tapi pesan harus tetap disampaikan. Karena ini yang terjadi kepada bumi kita. Saat ini, kuasa kegelapan sedang dikroyok banyak leluhur-leluhur kalian yang sudah menumbalkan diri. Dijanjikan sesuatu yang tidak bisa ditepati. Kenapa? Karena pasukan cahaya bukan saja menyelamatkan ibu bumi, tapi pasukan cahaya menangkap banyak panglima, banyak jenderal kuasa kegelapan. Sehingga di sini yang bermain adalah anak-anak buahnya yang kasar, keras. Tidak ada aturan. Jadi di sini adalah juga peringatan kepada orang-orang yang masih bermain energi negatif. Malaikat sudah turun. Malaikat memang tidak muncul, belum. Belum waktunya memunculkan ibu ratu yang sesungguhnya karena ini ada pembersihan. Disuruh bertanggung jawab. Lapangan sedang disiapkan oleh para malaikat untuk define masculine dan... Karmik-karmiknya cakar-cakaran di tengah arena. Karena apa yang dijanjikan tidak sesuai. Ternyata mereka, ternyata Tuhan tidak memberikan remote itu dipegang oleh kuasa kegelapan. Sehingga kuasa kegelapan tidak bisa memberikan kepada semua orang yang dia janjikan. Tuh, cicaknya langsung bunyi. Klarifikasi. Paham? Sampai sini paham ya? Ceritanya define masculine, define feminine. Dan di sini define feminine masih disimpan. Ini energinya karmik dengan define masculine. A time to give rather than take new moon in Virgo. Waktunya memberi daripada mengambil. Berikan kepada dunia. Berikan kepada sesemesta. Nanti biar semesta mengembalikan lipat kali ganda kepadamu tanpa kamu. Perlu menunggu kapan nanti akan dikembalikan. Ini waktunya memberi kebaikan, waktunya memberikan cinta, waktunya memberikan kasih sayang, waktunya memberikan pengertian, waktunya memberikan energi positif. Jangan memikirkan kapan duit saya dikembalikan Tuhan, kapan berkat saya turun. Lah kapan kamu memberikan? Mana Bu Manik bilang, katanya tanggal segini. Lah kamu sudah tanya Tuhan belum? Lah kamu sudah tanya leluhurmu belum? Yang Manik sampaikan, yang Manik bilang itu katanya mau dapet berkat, aku dapet enggak? Nah tanya leluhurnya. Aku termasuk di dalam bagian yang dapet sukacita atau tidak? The answer you need are coming. Nah ini jawabannya, kamu nunggu aja di dalam Tuhan. Baru saya ngomong. Jangan tanya Manik, tanya leluhurmu. Apakah kita sudah melakukan banyak kebaikan sehingga Tuhan menurunkan berkat ya? Kenapa? Karena Bu Manik ngomong katanya tanggal 5 sampai tanggal 15, banyak yang kena sawer dari semesta. Kita dapet enggak? The answer you need are coming. Asal kamu sudah meninggalkan segala hal yang negatif. Kalau kamu ngetes gurunya, Bu, apa energi hari ini? Kapan saya dapet lho? Leluh saya tanya kamu. Kira-kira Bu Manik tahu lho. Kamu ngetes saya berarti. Tes dirimu sendiri. Apakah kamu sudah layak mendapatkan sukacita berkat, berkelimpahan? Jangan biarkan kesombongan menghalangimu. Leo, dua kali. Ada Aries. Ada orang-orang yang berhubungan dengan Aries. Ada orang-orang yang berhubungan dengan Virgo. Ada orang-orang yang berhubungan dengan Gemini. Pieces. Capricorn. Leo, Libra. Sagittarius. Virgo ini kenanya di Cancer. Enggak. Enggak ada Cancer. The answer you need are coming. Full Moon in Gemini. Enggak ada. Leo, Gemini, Virgo, Aries. Pieces, Scorpio. Libra. Capricorn. Semua sudah di sini. It's time to release negativity. Scorpio. Death. Transformasi. Persis. Ini closingnya. Closingnya. It's time to release negativity. Full Moon in Scorpio. Persis ini. Closingnya. Kita kan lagi Full Moon di Scorpio. Ini closingnya. Penutupannya kartu. Full Moon di Scorpio. Waktunya melepaskan semua hal yang negatif. Jangan lagi nungguin kapan suami pulang. Kapan kamu berubah. Kapan kamu happy. Kapan kamu tenang. Segala ketenangan itu yang kamu perlu upayakan. Kalau kamu tenang. Enerjimu untuk suka cita datang sendiri. Enerjimu untuk berkat datang sendiri. Bersih. Kenapa? Enerjimu tenang. Enerjimu merendah kepada Tuhan. Jangan merasa bisa. Jangan merasa sombong. Oh gak bisa. Anu apa namanya. Gak bisa ngalahkan aku. Leluhurku kuat. Itu sombong. Itu sombong. Maskulin. The world. Siklus. Akhir suatu fase. Awal fase berikutnya. Ini adalah putaran dimana nanti setelah pertengkarannya dengan karmik. Dia dikejar-kejar. Dan akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan itu maha kuasa. Karena sekarang ini energi bumi sedang dikuasai oleh Tuhan. Energi bumi, apa, energinya divine feminine sedang dilindungi malaikat atas perintah Tuhan turun. Sehingga remote-nya dipegang Tuhan. Coba bisa ngalahin Tuhan. Akhirnya divine masculine akan pontang-panting digebukin sama orang-orang yang sudah dia janjikan. Leluhur-leluhur yang sudah menghamba pada kuasa kegelapan. Coba cek sekali lagi. Sekarang saya tanyakan. Cek leluhurmu di belakangmu itu meninggalnya kenapa? Mereka minta disempurnakan. Kalau mereka bilang ratu, enggak ada ratu. Ratu sejatinya adalah ratu sejagat itu adalah Tuhan. Sempurnakan kematian mereka untuk mereka disadarkan. Misalnya di belakang kalian itu ada Ibu Nyairo Rokidol, Ibu Siti Lampir, Ibu Nawang Wulan. Semua ratu-ratu yang kalian tahu ceritanya dari Google itu. Mereka mati bunuh diri kayak Tanjung, apa namanya, Banyuwangi itu, ceritanjung. Nah itu semua disempurnakan kematian mereka. Supaya mereka bisa meroling hidup mereka dengan siklus yang lebih sempurna di kemudian hari. Jadi jangan berebut dengan setan. Karena setan tidak bisa memberikan, setan itu penipu. Ini siklus. Ada sesuatu siklus yang memang very climax approach. Apa yang negatif dihancurkan, dibuka sama Tuhan. Tidak cuma dibuka, dibanteng biar terbuka. Sehingga geger semua. Kalau positif, dia akan, apa yang sudah diatur ini disempurnakan sama Tuhan. Dengan indah. Kalau sudah ngikut Tuhan itu indah. Bagus. Tenang. Damai. Itu kalau sudah ngikut Tuhan. Energy Defined Maskulin. Sekarang sedang menyelesaikan siklusnya. Setan pun akhirnya, karena dia dikejar sama 3-4-5 perempuan. 3-4-5 pekerjaan. 3-4-5 kebohongan. Sehingga dia berlari kepada siapa? Minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada ruang bersembunyi di dunia ini. Dia akan digempur oleh orang-orang yang dia berikan kuasa kegelapan ini. Orang-orang yang menagih janji ini. Sehingga dia larinya kemana? Ke Tuhan. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Jangan lari ke Divine Feminine. Kalau ada maskulin-maskulin yang lari dari tanggung jawab. Lari ke Divine Feminine. Divine Feminine yang saya bodoh-bodohin. Kamu bukan Tuhan. Biarkan energi Divine Maskulin ini lari ke Tuhan. Biarkan dia menyelesaikan dengan Tuhan. Kamu sibuk saja menjaga supaya kamu tidak kena karmanya orang-orang ini. Ini orang-orang bayar karma. Ace of Cups. Bohong. Apa yang dia ungkapkan bohong. Apa yang dia mulai tidak bisa dia selesaikan. Ini energi Divine Maskulin. Dia belum sembuh. Dia menyatakan cinta sesuatu yang tidak dia inginkan. Bukan inginkan. Kalian inginkan. Tapi dia hanya sekedar. Oh ya kamu mau ini. Yaudah ini. Tapi dia tidak punya rasa itu. Oh kamu. Kalau aku bilang I love you. Kamu mau sama saya. Yaudah I love you deh. Gitu loh. Paham tidak? Apa yang dia tawarkan. Tidak bisa dia berikan. Dan dia belum belajar dari itu. Dan sekarang ini dia sedang dipukulin banyak orang. Mungkin ada tiga energi yang memukulin dia. Tiga masalah. Tiga perempuan. Tiga pria. Tiga. Ini tiga. Energi tiga. Yang memukulin Divine Maskulin. Divine Maskulin bisa perempuan ya. Ini tiga. Entah tiga masalah. Entah tiga pria. Entah tiga anak. Tiga. Tiga ini pokoknya. Ini maskulin. Dia memang harus pergi. Meninggalkan semuanya ini. Memang sudah perintah Tuhan. Akhirnya dia mengerti. Dia paham. Dan ini apa yang dia lakukan. Dia minta maaf sama Tuhan. Tuh. Night of Wands. Dia bergerak. Tapi tidak. Belum bisa. Dia belum bisa mencapai. Dia masih harus kena karmanya. Harus membayar. Dan harus menerima. Hukuman dari Tuhan. Divine Maskulin. Jangan deket-deket sama orang-orang yang kena hukum. Kamu asik saja bersembunyi di balik Tuhan. Ini Divine Feminine. Saya kembalikan lagi. Ada berita. Ada informasi. Divine Feminine. Jadi selama ini Divine Feminine ini digosipkan kemaruk. Egois. Egois. Materialitis. Materialistis. Matre. Ini orang-orang yang. Yang apa ya. Yang tidak mengenal Divine Feminine sesungguhnya. Yang tidak mengenal Ibu Bumi. Yang tidak mengenal bahwa Divine Feminine ini adalah orang sejatinya Tuhan. Yang dikirim. Untuk. Berada di sebelahnya Divine Maskulin. Tapi di sini dia dibully. Mungkin oleh delapan orang. Tujuh orang. Dibully. Bahwa dia cuma matre. Dia tuh gak bisa apa-apa. Dia cuma nafsu besar aja. Gitu loh. Cuman. Gak bisa apa-apa dia pokoknya. Gitu. Jadi ini ada gosip gitu loh. Ada gosip. Ada pembicaraan. Sehingga apa yang. Apa yang dibicarakan itu membuat dia terperangkap. Di dalam suatu kebenaran yang. Sebenarnya tidak benar. Jadi karena yang membicarakan ini orang banyak. Akhirnya Divine Maskulin yang menerima. Bahwa Divine Feminine itu begini. 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 Dia menerimanya sebagai suatu kebenaran. Atau ini adalah pikiran-pikiran yang. Apa namanya. Orang apa ya. Bisikan-bisikan. Kan kuasa kegelapan gak cuma mampir di orang-orang. Yang toksik saja. Tapi di pikiran-pikiran. Nah pikiran-pikirannya maskulin ini menerima sih sinyal-sinyal. Bahwa. Oh Feminine ku ini matre. Cuma mau duit to'e gitu loh. Cuma mau duit aja. Dia sebenarnya kekanakan-kanakan gitu loh. Egonya besar. Egonya tinggi. Kalau gak dikasih ngamuk gitu loh. Nah ini energinya. Nah ini energinya. Divine Feminine membiarkan saja. Terserah lu mau ngomong apa. Terserah. Saya tidak. Tidak berusaha menghentikan. Terserah. Saya pasrah. Kamu mau ngomong apa. Saya pasrah. Saya mau ngomong. Kamu mau ngomong saya pencuri. Mau tukang selingkuh. Mau tukang ini. Mau tukang itu. Kecewa. Sudah. Sudah habis segala macam daya upayanya dia untuk menjelaskan kepada orang-orang. Tapi tetap saja bulian-bulian. Tetap kata-kata kasar. Tetap tuduhan-tuduhan itu terus datang. Akhirnya. Terserah. Terserah. Karena kecewa dengan keadaan semua orang kok ngomongnya begitu. Tidak peduli lagi. Tidak memberikan energi dia. Semua sesuatu yang tidak diharapkan. Dia asik-asik saja. Dia tidak peduli. Dia malah mainan. Fokus dengan dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Orang-orang yang mendekatkan diri secara energi negatif. Kepada segala hal yang duniawi. Dan energi negatif yang mendekatkan diri pada energi duniawi. Dan energi positif yang mendekatkan diri pada energi Tuhan. Kalian pilih yang mana. Divine masculine bisa buat energi wanita. Divine feminine bisa untuk energi pria. Oke ini cuma energi saja. Ini yang terjadi sepanjang. Ini saya kira sampai akhir Mei ini. Akan seperti ini. Karena pergerakannya. Tapi paling tidak 7 sampai 14 hari ke depan. Ini akan keras energinya. Kalian lindungi. Tutup bungkus diri kalian dengan cahaya Tuhan. Kalian tahu bagaimana caranya. Minta cahaya Tuhan di tangan Anda. Tuhan saya minta cahaya suci-Mu ada di tangan saya. Bayangkan tangan Anda bersinar. Karena Tuhan memberikan cahayanya di tanganmu. Nah dari kepalamu Anda tutup. Dari kepala kaki sampai kepala lagi Anda bungkus dengan cahaya Tuhan. Ambil nafas. Tahan nembuskan. Buang semua energi negatif ke laut. Ambil nafas. Tahan nembuskan. Tarik cahaya Tuhan. Dan pertolongan Tuhan. Positif yang dari Tuhan. Masuk ke dalam badan. Ambil nafas. Tahan nembuskan. Ringankan. Entengkan diri kalian. Pasrah. Mengalir. Ya. Oke. Semoga kalian sukses melewati. Turbulensi hidup ini. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.